Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mams Oke mams gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan baik-baik ya Dan gimana juga puasanya Mudah-mudahan lancar semuanya Oke mams Nah kali ini aku mau nunjukin ke mams Suasana dapurku yang berantakan Banyak banget cucian ya Dan kali ini Aku mau fokus untuk ngasih video Tentang gimana aku bersih-bersih dapurku ya Oh iya mams Jangan lupa untuk subscribe, like and comment juga Dan juga jangan di skip karena di akhir nanti Aku ada unboxing perlengkapan dapur ya Nah untuk yang mau tau perlengkapan dapurnya seperti apa Yuk kita lihat Tapi sebelumnya Lihat dulu ya video aku beres-beres dapur Yuk Oke mams Pertama aku mau cuci piring dulu ya Jadi ini piring-piring kotor Dan alat masak yang kotor Terus aku masak sebelumnya Aku gak sempet cuci sih sebelumnya Karena aku capek banget Waktu itu Jadi setelah sahur baru aku bersihin Oh iya mams Gimana sahurnya? Pakai lauk apa? Mudah-mudahan apapun lauknya Bisa membuat puasannya kuat ya Sampai maghrib nanti Ada beberapa komentar yang masuk di youtube aku Katanya video bersih-bersih itu sangat memberikan inspirasi buat mams katanya Inspirasi untuk lebih rajin lagi Lebih semangat lagi untuk bersih-bersih Aku pun sama ya mams Dengan melihat orang lain bersih-bersih Aku juga terpacu dong untuk lebih semangat lagi bersih-bersih rumahku Nah mams Makanya aku bikin video yang khusus untuk fokus membersihkan dapur Apalagi untuk momen puasa sekarang ya Nah selama bulan puasa Pastinya kan kita lebih sering masuk ke dapur ya mams Kalau buat aku pribadi sering banget Jadi selain menyiapkan untuk buka puasa Eh subuhnya juga kita harus siapkan untuk menu sour Gitu loh Terus siangnya atau paginya Aku juga harus nyiapin makanan buat anakku Shakila Ya begitu lah ya mams Nah cuci piringku hampir selesai ya mams Setelah ini aku rapikan semua alat makan dan alat masaknya ya Oh ya mams Aku tuh di rumah khususnya di dapur Gak terlalu punya banyak alat-alat makan Alat-alat masak gitu Karena rumah tangganya kan masih rumah tangga yang kecil Anakku juga cuma baru satu Aku bingung sih Kalau misalnya punya alat masak atau alat makan yang banyak Nanti nyimpannya itu dimana Jadinya ya seadanya Oke mams Sekarang bisa dilihat Aku lagi meniriskan Alat makan yang udah aku cuci barusan ya Jadi ini caraku untuk Merapikannya dulu Nanti kalau udah kering baru aku simpan di tempatnya masing-masing Oh ya mams Mams termasuk orang yang suka mengorganize sesuatu Biar tampak rapi gak sih Kalau aku Iya Aku tuh seneng dengan kerapian Jadi segala sesuatu tuh harus rapi Harus Apa ya harus Lebih Tertata dengan baik gitu Gak tau sih Tipikal orang seperti ini sih Ada sih kalau untuk di dunia psikologi Aku sih kurang paham ya Tapi Aku mengenal diriku ya seperti ini Oke setelah beres semuanya Cuci piring Terus menatanya di tempat masing-masing Aku lanjut Lap-lap semua Sisi dapur ya mams Seperti biasa Untuk lap-lap dapur Aku menggunakan kanebo ya mams Karena itu bener-bener enak sih Dibanding menggunakan lap biasa Oh ya mams Mams sama gak kayak aku Suka apa ya Setelah cuci piring itu Suka dilap juga Sisi nya itu Biar tampak kering ya Aku gak suka liat sink aku basah Jadi harus Dan wajib Untuk aku elap Pakai kanebo juga Dibiarkan kering Bagus kan Jadi kincong juga Oke next Aku mau Bersihin kompor Yang sudah aku pakai Untuk masak ya Ini sih gak begitu kotor Karena aku gak begitu banyak Menggunakan minyak hari ini Jadi Aku tetap cuci ya Pakai Misere muscle Seperti biasa Andalan Ibu-ibu Untuk membersihkan kompor Nah gak lupa Aku juga bersihkan Kolong Kompornya ya mams Karena aku suka banyak Makanan yang nyelip Di bawahnya Itu mendatangkan Banyak semut Kalau gak dibersihin Next Aku sapu lantai dapurnya ya mams Biar bersih lagi Dan enak diinjaknya Selanjutnya Setelah nyapu lantai Aku juga Laprak yang ada Di dapurku ya mams Di sini ada Toples-toples Isi gula Kopi Teh Dan lain-lainnya Juga stok Makanan Atau bahan Makanan lainnya Di sini Aku simpan di storage boxnya Belum lama ini Kan aku habis belanja bulanan Ya mams Jadi ini Stok telurku Masih banyak nih Sebagian sih Udah aku masukkan Di kulkas Nanti kalau yang Kulkas sudah terpakai Atau termakan Nanti baru aku masukkan Ke kulkas yang ini Oke mams Setelah beres-beres dapur Aku langsung unboxing ya Dan yuk Yang mau tahu aku unboxing apa Kita lihat sebentar lagi Nah mams Nah mams Kemarin aku dapat kiriman Dari Prespace Isinya adalah Cover Galon Terus cover Kulkas Dan Gordon Kolong dapur Nah mams Untuk mams yang lagi cari Pernah kuning dapur Seperti ini Bisa langsung Cepoin akun Instagramnya Prespace ya Nah sekarang kita lihat dulu ya Kita unboxing Gimana sih Cantiknya Semua barang yang udah dikirim Sama please paste Oke kita buka Bismillah ya Wow Nah kebetulan kemarin Aku pilih coraknya Yang monstera ya mams Cantik deh kayaknya Kebetulan belum pernah punya sih Motif seperti ini Oke Dari Bentuknya Aja Bentuk gambarnya aja Udah cantik banget Kayaknya cocok banget Di dapurku Karena perpaduan Antara hijau Putih Dan kuning Orange Oke kita buka ya mams Nah Aku mau kasih tau juga Ke mams Kalau dari Bahan Prespace ini Menggunakan Katun lokal Dan katunnya itu Lembut banget Lembut banget Enak mams Di pegangnya Oke kita lihat Yang pertama Ini sepertinya Gordon kolong dapur ya Karena Lebar dan panjang Oke mams Jadi kalau misalnya Mams pesan Gordon kolong dapur Di please paste Nanti akan ditanyakan Dan dipastikan Mams itu Menggunakan rel apa Nah karena aku Punya rel sendiri Kemarin aku juga Kasih info Diameter rel aku Seberapa Jadi nanti akan disesuaikan Untuk slot relnya Di Gordon tersebut ya Ini lembut banget Asli bahannya Cantik Lembut Lembut Sekali Bahannya lembut banget Mams Ini gak akan Mengecewakan ya Dan jahitannya Juga bisa dilihat nih Rapi banget Oke Bisa dilihat ya Jahitannya Rapi banget Mams Oke Next ya Kita lihat Apa ya Ini Oke Ini adalah Cover Galonnya Mams Cicinannya rapi banget nih Asli deh Bahannya tuh Lembut banget Kartun lokal Tapi ini gak kalah Dengan kartun luar Ini bener-bener Bagus Oke Selanjutnya Selanjutnya Ini kayaknya masih Gordon ya Karena aku pake dua helai sih Ini masih Gordon ya Mams Dan terakhir Ini adalah cover Lemari es atau kulkas Nah di setiap pinggirnya itu Kayak ada semacam sakunya ya Mams Seperti ini Untuk menyimpan koin Menyimpan gunting Atau menyimpan alat-alat lain Oke Untuk Mams yang mau tau Setelah dipasang seperti apa Jangan di skip ya Sekarang aku mau pasang Oke Nah Mams Inilah tampilan Cover kulkas Dan cover galon Dari Prispace Warnanya cantik ya Mams As I said before Kalau dari Prispace ini Menggunakan bahan kartun lokal Yang lembut Dan bagus banget Gak kalah sama kartun luar Mams Ini Gordon kolong dapurnya aja Cantik banget Jahitannya rapi Cuttingannya pas banget Ayo Mams Untuk Mams yang lagi Cari item yang sama Seperti Yang ada di dapurku ini Dari Prispace Itu bagus banget Mams boleh Cek Instagramnya Disana banyak banget item yang lain ya Selain ketiga item ini Untuk link Instagramnya Nanti aku akan simpan Di description box ya Mams Mams bisa langsung ngeklik Dan terhubung deh Sama Instagramnya Ayo Mams Jangan lupa juga ya Untuk follow akun Instagramku Ada yang belum follow? Kalau ada yang belum Di follow ya Insya Allah Akun Instagramku Juga memberikan Inspirasi Untuk Mams yang mau Mendekor rumahnya Apalagi Kalau rumahnya itu Sama seperti rumahku Rumah mungil Ayo Mams Cek Instagramku ya Dan jangan lupa Cek Instagram Prispace juga Oke Mams Sekian dua video kali ini Terima kasih yang udah nonton Ingat ya Jangan lupa untuk Klik subscribe Like and comment Kalau berkenan Juga boleh Diaktifin tombol loncengnya Dan di share Ke sosial media Teman-teman semua Oke Mams See you on next video ya Bye Mams Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya